Bismillahirrahmanirrahim satu atau dua dua karena itu Allah memberikan ketenangan dengan satu harapan yang tidak membuat orang banyak mencari di kalau anda butuh sesuatu dengan Allah usah pergi kemana-mana Allah dekat nggak usah datang minta perantara ada yang datang ke gua ada yang datang ke gunung ada yang datang ke tempat tertentu kata Allah usah dicari saya dekat saya dekat Anda bisa langsung mohonkan kepada saya kalau mau yang paling menarik biasanya kalau kita ingin mendekat kepada Allah motifnya apa ada apa dia sih ada sesuatu yang dimohonkan karena itu langsung dijawab oleh Quran saya sedikit cepat lihat kalimatnya ini rumus doa di Quran ya perhatikan rumus doa dalam Al-Quran ujibu da'watadda'i iza da'ani ujibu da'watadda'i iza da'ani saya hapus sebentar yang ini ya mohon izin sebentar saya terlalu cepat baik saya lambatkan sedikit perhatikan rumus doa dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186 kalimatnya ujib baik bismillah fokus bentuk ini dalam ilmu saraf dikenal dengan fi'il mubarak ya fi'il mubarak itu kalau paling mudah dipahami dalam bahasa Inggris itu memiliki tiga makna bisa berarti present ya saat dimohonkan sekarang bisa berarti continuous ya bisa berarti future sekarang terus atau nanti perhatikan kata Allah sifat doa itu kalau dimohonkan kapanpun kepada Allah itu pasti dijawab mau sekarang kita minta mau nanti kita minta ataupun kapanpun kita mohonkan jadi sifat doa itu seharusnya kalau dimohonkan pasti dijawab jadi tidak ada doa yang tidak dijawab ya bahkan nanti Allah menegaskan ya Allah menyampaikan berdoa kepada saya saya langsung jawab ya ini menarik ya ingat kalimatnya kalimat Quran ya tidak ada doa yang tidak dijawab ingat setiap doa pasti akan dijawab entah itu sekarang dijawab ya besok dijawab ya lusa datang jawabannya atau saat kita belum membutuhkannya Allah berikan di alam kesempatan yang lain ya karena doa itu saat dikabulkan bukan mengabulkan apa yang diinginkan tapi apa yang dibutuhkan ya ingat sifatnya ya Allah tidak mengabulkan apa yang kita inginkan tapi mengabulkan apa yang kita butuhkan ya saat kita butuh itu yang diberikan kalau baru ingin belum tentu diberikan anak bapak ibu ingin dibelikan motor usia masih 5 tahun anda mampu membelikannya dibelikan tidak? tidak anda tunggu sampai dia mampu kan? jadi bukan berarti anda tidak mampu untuk memberikan tidak anda berikan saat dia butuh nanti sekarang perhatikan persoalannya kata Allah kalau seseorang berdoa menyebut namanya ini ya Allah ya Allah baik kata Allah uji saya pasti jawab sekarang persoalannya ada orang memohon kepada Allah yang ia butuhkan bukan yang ia inginkan tapi jawabannya ini belum datang bisa lambat atau tidak sama sekali apa penyebabnya? jelas disini? pelan-pelan jadi seharusnya ketika orang bermohon kepada Allah itu akan selalu dikabulkan oleh Allah jika yang dimintakan kebutuhan nah sekarang seseorang bermohon kepada Allah atas apa yang ia butuhkan pelan-pelan namun jawabannya kok belum kunjung tiba? ya bisa lambat atau bahkan nampak tidak dijawab sama sekali apa masalahnya disini? nah maka teman-teman sekalian ketika anda menyebut nama Allah inilah bahasan pengantar yang tadi kita uraikan konsekuensinya adalah maaf saat kalimat ini disebutkan oleh kita semua maka sifat uluhiyahnya masih dihadirkan saya ulang sifat uluhiyahnya mengakui Allah sebagai Tuhan dalam bentuk perilaku kita keseharian itu yang harus dihadirkan kalau ada seseorang menyebut nama Allah dalam permohonannya dalam doanya tapi sikap keseharian yang menjauh dari Allah bahkan menepikan Allah sebagai Tuhan itu yang membuat lambat doanya dikabulkan maaf Tuhan kita siapa? Allah masya Allah ya Tuhan kita adalah Allah tapi dalam sikap keseharian kita menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala ada yang menjadikan Tuhannya televisi ada yang menjadikan Tuhannya kedudukan ada yang menjadikan Tuhannya harta benda masya Allah karena itu ketika semua itu hilang dari dirinya bermohon kepada Allah agak sulit diterimanya sulit terkabulnya maaf karena sikapnya bertentangan dengan sifat uluhiyah ini jadi kalau ada diantara kita mohon izin kesehariannya sering berdoa kepada Allah namun tertunda jawabannya atau bahkan sulit untuk dikabulkan coba cek barangkali ada hijab yang menghambat antara jawaban dengan permohonan itu diantaranya sikap kita yang menyimpang dari aspek uluhiyah ini tapi mohon izin antum kalau sedang di kantor ada panggilan sholat mana yang tidak hulukan sholat dulu atau teruskan rapat nih alhamdulillah masya Allah masya Allah alhamdulillah baik ya itu luar biasa luar biasa saya kasih contoh Qur'an ya kita lengan Qur'an aja dengan kami insya Allah kita coba hadirkan Qur'an keselahnya supaya lebih mendalam ya saya kasih kasus di Qur'an surah ke-62 al-Jum'ah ayat ke-11 ayat terakhir posisi paling kiri di akhir ayat ini pertanahan ya baik di awal masa Islam saya ulang di awal masa Islam kemudian muncul perintah dari Allah untuk menundaikan ibadah sholat Jum'ah sebagian orang-orang yang belum terbiasa dan belum paham hukum khutbah Jum'ah itu saat mengikuti khutbahnya Nabi tiba-tiba kadar Allah ada kafilah kafilah itu barang dagangan yang baru dibawa lewat samping masjid menawarkan diskon luar biasa barang baru diskon sekian persen diskon sekian persen dan sebagainya ya saya kasih ilustrasi lah ibu kalau sedang belanja gitu kan ada panggilan sholat baik di kadar Allah di bawah ada masjidnya ibu sholat dulu apa teruskan dulu nomornya sholat nah sekarang situasinya diganti begitu akan sholat tiba-tiba panggilannya berubah diskonnya naik 90% nah teruskan mau sholat atau kembali lagi baik ya hati-hati di akhirat gak ada diskon nanti ya awas nah teman-teman sekalian apa yang terjadi ternyata Nabi SAW ditinggalkan oleh sebagian orang yang ada di situ di masjid sedang mendengarkan khutbah mereka mengejar itu tawaran barang dagangan tadi sampai tolong ayat wa'idha ra'au tijaratan aw lahwan infadhu ilaiha watarakuka qa'imah karena mereka melihat aktivitas bisnis yang sedang terjadi dan perbuatan yang tidak bermanfaat itu yang tidak bermanfaat maksudnya tawar-nawar di situ ya infadhu ilaiha berarti mereka menuju ke tempat itu watarakuka qa'imah sedangkan kau ditinggalkan berdiri khutbah Muhammad kata ibn kefir ada 12 orang yang bertahan selebihnya keluar itu di awal masa Islam ya karena belum mengenal tentang hukum khutbah Jumat pada saat itu pelan-pelan baru bertahap gitu ya kembali ke situasi tadi ya masih ingat rumusnya kalau di Quran ada informasi disampaikan tidak disebutkan siapa orangnya kapan kejadiannya artinya itu akan berulang di masa yang berikutnya dengan tokoh dan keadaan yang berbeda jadi sekarang pun akan ditemukan orang-orang yang tega meninggalkan Jumatnya demi kepentingan bisnisnya demi Allah saya katakan Antum misalnya mohon maaf ya sedang dihadapkan pada proyek miliannya 100 miliar rupiah setannya datang di situ masih ditandatangan pas di waktu Jumat kalau anda lewat dari situ anda kehilangan proyeknya tapi kalau anda kejar proyeknya anda kehilangan Jumatnya anda pilih mana dan tidak ada pilihan kedua bagian ketiga tidak ada cuma dua itu anda pilih mana itu tidak mudah itu tidak mudah karena itu lihat kalimat Qurannya katakan pada orang-orang yang orientasinya cinta dengan dunia itu sampai menggadaikan Jumatnya ma'indallahi khairun minallahwi wawinat tijarah kalau anda kejar apa yang kami siapkan di Jumat itu itu kami akan berikan yang terbaik lebih daripada aktivitas bisnis yang kamu kejar itu bahkan bahasa ujung ayatnya sangat tegas sekali lihat kalimatnya wa'allahu khairun raziqin kata Allah saya Allah yang ngatur rizki bukan kamu saya wafatkan kamu sekarang Jumat tidak kamu kerjakan bisnis tidak kamu raih saya yang ngatur rizki bukan kamu saya wafatkan kamu sekarang gak akan dapat kamu dua-duanya tapi poin yang mau saya sampaikan nah ada fenomena-fenomena dalam kehidupan yang lisan kita mengatakan Tuhan kita Allah tapi aktivitas dan perilaku kita menuhankan yang lain Allah seti-hati sekarang kita sedang dihadapkan kepada persoalan-persoalan demikian baik bapak ibu sekalian ada Al-Quran ada Al-Quran mana yang anda ambil Al-Quran Al-Quran baik sekarang ada orang-orang tertentu yang menepikan Qurannya dia ambil Quran ingat Quran itu sering dibaca bisa menumbuhkan aspek logika menguatkan pengetahuan Al-Quran sering dibaca bisa menumbuhkan kekuatan iman jadi orang sering baca Quran informasinya semakin kuat orang sering baca Al-Quran imannya semakin kuat yang jadi persoalan ketika ada panggilan meminta iman kita untuk meresponnya karena keseringan baca Al-Quran tidak pernah baca Al-Quran Qurannya gak mau muncul tuh imannya ketika ada panggilan iman imannya gak muncul karena keseringan baca yang lain akhirnya apa yang terjadi bahkan ada orang-orang maaf mengambil ayat-ayat Al-Quran dibawa oleh dia untuk dialihkan pada kepentingan dunianya meninggalkan aspek ketuhanannya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih